ini ya nih, L star, L star sama dengan L star tadi di pembahasan sebelumnya L star adalah string yang diberi ulang itu dimulai dari epsilon epsilon nah, sekarang kalau L star saya ambil B nya berarti kalau B diulang itu kan ada kemungkinan tercipta B, B begini ya L star, L star berarti kalau dikabung akan jadi begini padahal B disini itu adalah bagian dari L star ini, maka karena itulah kenapa L star, L star sama dengan L L star untuk yang lain, saya pikir sama untuk regular expression tadi sudah disampaikan bahwa regular expression itu adalah ekspresi regular yang menyatakan kelas sebuah bahasa nah, untuk menyatakan sebuah bahasa tadi kita perlu properties properties itu adalah teori-teori untuk membentuk bahasa yang mana tadi kita terapkan apa ada union penggabungan ada perulangan menggunakan pen star dan sebagainya nah, ini adalah contoh untuk melambangkan gabungan bisa ditulis dengan R plus S gitu atau R gabungan S atau RS gini, RS jadi yang dimaksud ekspresi regular itu adalah bagian ini nah, yang menyatakan sebuah persamaan umum bagaimana mendefinisikan sebuah bahasa nah, dalam mendefinisikan sebuah bahasa Anda bisa menyatakan elemenya apa kemudian, lebih lanjut Anda juga bisa mendefinisikan bahkan sampai ke dalam mendefinisikan jumlahnya gitu ya nah, sebagai contoh kalau kita punya X sama dengan elemennya adalah A, B dan mana X ini jumlah di sini diberikan informasi ini harusnya urut kecil ya tidak perlu saya rupa nah, X A berarti kita secara spesifik mendefinisikan A ini saja maka, jumlah dari A ini adalah 2N plus 1 contohnya artinya, jumlah dari A harus ganjil berarti bisa munculnya nanti adalah A, A, A atau A saja atau A-nya dibuat sampai 5 kali nah, sementara yang B-nya di sini diberikan penjelasan 2N nah, ini contoh ya ini contoh bagaimana mendefinisikan sebuah bahasa B itu disebut M kenapa dibuat variabel beda karena artinya ini tidak terikat antara satu dengan yang lain kalau Anda membuat sebuah rule yang terikat antara jumlah A dan B artinya harus sama berarti yang sini M tapi karena di sini diaksimisikan tidak sama boleh berbeda berarti dan bentuknya adalah kenap berarti dibuat 2N contohnya bagaimana berarti kenap itu B, B artinya A-nya ini 3 ya, ini 2 nggak ada hubungannya antara atas dan bawah atau B-nya juga 4 kali ini juga bisa itu B-nya cuma 2 kali boleh terserah dimanapun yang penting jumlah dari keduanya ini adalah sesuai dengan rule di atas ini definisinya ya nah, untuk yang lain saya pikir sudah dijelaskan oleh teman Anda tapi ini yang 13 rule ini yang perlu diperhatikan yang tadi sebenarnya beberapa sudah saya singgung mulai dari bagaimana merepresentasikan gabungan ternyata dengan lambang positif kemudian melambangkan perulangan dengan lambang star atau kalau tidak ada jumlah eksponennya dengan lambang positif klosur nah, itu ya atau pakai grand star jika ada epsilon-nya bagian dari L-nya seperti itu nah, dari pembahasan saya ini berarti semua pemaparan sudah disampaikan jadi jangan lupa dengar pelugasan di pertemuan ini yaitu membuat alternatif ketiga yang tidak sama dengan alternatif satu atau alternatif kedua dari kasus yang sudah dibahas sebelumnya yang mana kelas sebelumnya membahas kasus papa ya buat kasus papa kalau membahas kasus mama ya bahas kasus mama statement tetap seperti ini tetapi buatlah variasinya variasi itu bisa bermacam-macam kalau ini menggunakan head Anda bisa misalnya menggunakan prefix atau menggunakan postfix atau proper prefix atau yang lainnya ya, begitu ya jangan lupa jawaban itu nanti akan di-upload di dalam presensi yang mana presensi itu akan saya lihat sebagai alternatif untuk memberikan nilai tambah di saat was apakah soal ini itu bisa dijawab dengan baik di sebelumnya akan bernilai antara 0 sampai 10 jika memang hasilnya baik ya jadi misalnya uasnya cuma 40 mungkin bisa menjadi 50 karena jawaban Anda ini gitu jadi saya pikir cukup bisa saya akhiri akhirul kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati